Kepulri Jenderal Polisi Sutarman membenarkan Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri sedang mengumpulkan data antemortem dari keluarga korban hilangnya pesawat Air Asia KZ8501. Kepulri mengatakan data dari pihak keluarga nantinya akan dijadikan sebagai data pembanding untuk mengidentifikasi korban. Kepulri berharap jasad penumpang pesawat dapat ditemukan dalam kondisi utuh untuk memudahkan dan mempercepat proses identifikasi. Sudah bekerja untuk mengambil data pembanding? Sudah keseluruhan keluarga penumpang? Kita belum tahu laporan lengkapnya, tapi yang itu sudah sedang bekerja, tim kita sedang bekerja. Kepulri memastikan DVI yang diterjunkan telah berpengalaman menangani berbagai jenis kecelakaan. Ia mencontohkan tim DVI juga turut ambil bagian dalam mengidentifikasi para korban kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH17 yang jatuh di wilayah konflik Ukraina beberapa waktu yang lalu. Untuk kepentingan masalah proses identifikasi, tim DVI telah membuka posko antemortem di rumah sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan.